Tambang minyak sumur ilegal di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan kembali meledak dan terbakar. Petugas pun hingga saat ini masih berupaya memadamkan api yang sulit dipadamkan. Inilah video amatir yang direkam warga yang menunjukkan sumur tambang minyak ilegal yang terbakar di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Senin sore. Kebaran api disertai ke pulauan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di lokasi terbakar sumur minyak ilegal milik warga di lahan perkebunan karet itu. Bahkan satu unit mobil alat berat eskavator juga terlihat ludes di lalap api. Lokasi kebakaran lahan diperkirakan tak jauh dari lokasi meledaknya sumur minyak pada 9 September lalu yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia di Desa Keban 3, Sanga Desa. Bahkan berdasarkan catatan pihak kepolisian, dalam satu bulan terakhir di Kecamatan Sanga Desa sudah tiga kali sumur minyak ilegal milik warga meledak. Menurut Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol, Tony Harmanto, lokasi terbakarnya tambang minyak ilegal tersebut berada di luar penegakan atau penertiban seribu sumur minyak yang dilakukan oleh TNI Polri beberapa waktu lalu di Kabupaten Musi Banyu Asin. Minyak ilegal di bawah? Karena memastikan juga efek dari api yang bisa juga menjelat ke daerah-daerah yang lain begitu. Nah kemudian yang jelas bahwa lokasi ini berada di luar dari kegiatan penegakan hukum kita. Dan kebetulan ada indikasi bahwa dengan penegakan hukum yang kita lakukan, ribuan titik sumur yang sudah kita tutup, ini menyebabkan masyarakat juga akhirnya men-support kegiatan kita dengan menutup sendiri. Nah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini yang kemudian menyebabkan dugaan peristiwa kebakaran di titik sumur yang memang belum tertutup karena jauhnya itu dari lokasi penegakan hukum kita sangat jauh. Ada indikasi bahwa penutupan sumur minyak ilegal yang terbakar tersebut membuat warga juga ikut menutup sumur minyaknya sendiri secara manual. Sehingga diduga hal itulah membuat sumur minyak ilegal di Desa Keban 1 meledak dan terbakar. Hingga saat ini belum diketahui pasti apakah dalam insiden kebakaran sumur minyak tersebut ada korban jiwa atau tidak. Hal itu lantaran petugas polisi dan stakeholder di Musi Banyu Asil masih berusaha memadamkan api. Namun, meski demikian, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan sumur minyak ilegal yang terbakar tersebut. Dari Musi Banyu Asil, Sumatera Selatan, Reporter Jane, Kameramen Afriyansyah, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Berarti di titik-titik ini? titik-titik, yaat? mod-dosun tu laju!